Saat ini kami menyerahkan berkas, sudah ada para penyidik yang menyerahkan ke pihak kejaksaan. Pegis Tiaman menjelaskan kepada kami bahwa penyidik pernah meminta password. Atas dasar itu karena menganggap, tapi Facebook Posting-Postingan ini menguatkan Alipi Pegi berada di Bandung, sementara dihilangkan, maka ini tidak clear kalau memang dihilangkan oleh penyidik. Kita ke informasi pertama di Kompas Petang Saudara, Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat hari ini melimpahkan berkas Pegi Setiawan tersangka pembunuhan Vina dan Eki ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Penyidik Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat telah menyerahkan berkas perkara ke pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada Kamis pagi. Kapitumas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abbas menyatakan, penyidik sudah berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi Jabar untuk proses pelimpahan berkas pertama Pegi Setiawan. Pihak Polda Jabar saat ini juga mempersiapkan tim kuasa hukum untuk menghadapi sidang pra-peradilan Pegi Setiawan yang akan digelar perdana pada 24 Juni mendatang di Pengadilan Negeri Bandung. Dari penyidik di Traskrim Umum Polda Jawa Barat telah menyerahkan berkas perkara ke pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. perapalilan, gugatan perapalilan yang dihadapi. Tentu kami sudah menyiapkan tim dari kuasa hukum, tentunya dari Polda Jawa Barat, direncanakan kalau tidak salah tanggal 24. Berkas perkara tahap 1 Pegi Setiawan diterima langsung Kasih Penkum Kejati Jabar, Nursri Chayowijaya. Pemeriksaan berkas akan dilakukan selama 14 hari. Pada hari ke-7, Jaksa akan memberikan sikap dan pemberitahuan kepada pemohon apakah berkas lengkap atau perlu diperbaiki. Dalam menangani kasus Pegi Setiawan, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menunjuk 6 Jaksa penuntut umum. Kasih Penkum menegaskan Jaksa penuntut umum yang ditunjuk akan bekerja secara profesional tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Pihak Kejati Jabar barusan menerima berkas tahap 1 atas nama tersangka PS. Setelah menerima berkas tersebut, Jaksa peneliti akan melakukan penelitian berkas perkara selama 14 hari sesuai kuhab dan di dalam waktu 7 hari, Jaksa akan memberikan sikap terhadap berkas perkara yang telah dikirim tadi. Dalam program Satu Meja, Kadif Umas Polri, Irjen Sandi Nugroho memperlihatkan bukti foto Pegi Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon yang diambil penyidik ketika penggerebekan. Kadif Umas Polri menegaskan penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki disertai dengan bukti yang cukup. Pembuka masalah kayak gini karena lebih cenderung ke pengadilan sebenarnya. Ini contohnya, ini adalah foto Pegi tahun 2016. Ini yang diambil penyidik ketika penggerebekan di sana, difoto. Ini adalah foto Pegi tahun 2016. Ini yang diambil penyidik ketika penggerebekan di sana, difoto dan ditunjukkan sama pelaku dan di BAP, di dalam BAP terus menyebutkan bahwa ya ini apa ini Pegi Pak? Ini pelakunya. Ini sebagai contoh, bahwa penyidik tidak asal-asalan untuk menetapkan siapa yang akan menjadi tersangka. Kuasa hukum Pegi Setiawan, Sugiyanti Iriani, tetap yakin ada banyak kejanggalan dalam penetapan kliennya sebagai tersangka otak pembunuhan Vina dan Eki. Sugiyanti menilai penetapan Pegi sebagai tersangka tidak melalui prosedur yang tepat. Ia juga meyakini Pegi tak ada di Cerebon saat pembunuhan Vina dan Eki terjadi. Tim Liputan, Kompas TV. ...perbeda dengan ciri-ciri tubuh Pegi pun berbeda kami pun dilihat di sini kenapa kenapa Pegi ditetapkan sebagai tersangka itu pada tanggal 22 Agustus sebelum diadakannya pemeriksaan saksi-saksi. Pemeriksaan saksi-saksi dilakukan pada saat setelah ditetapkannya Pegi sebagai tersangka. Informasi selengkapnya akan disampaikan Ninda Destiani di Polda Jawa Barat. Ninda, saat ini berkas pertama Pegi Setiawan sudah diserahkan Polda Jawa Barat ke Kejati. Apa saja poin-poin utama yang menjadi keyakinan penyidik bahwa berkas Pegi ini telah lengkap? Ninda. Ya, Sintia dan juga Saudara, betul per hari ini kami siang di mana pihak penyidik Polda Jawa Barat ini telah melimpahkan berkas gelar perkara kepada pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Sintia dan juga Saudara, di mana juga tadi disampaikan langsung oleh Kabin Humas Polda Jawa Barat bahwa memang para penyidik ini juga melimpahkan langsung kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terkait berkas gelar perkara tersangka Pegi Setiawan dari kasus pembunuhan Pinda dan EKI ini. Jika memang ditanyakan apa saja yang menjadi keyakinan penyidik ini untuk melimpahkan berkas tersebut ataupun berkas ini telah lengkap begitu karena memang dari pihak Polda Jawa Barat ini sebetulnya memang belum pernah menyampaikan apa saja poin-poin yang memang menjadi penting begitu untuk keyakinan para penyidik untuk dapat dilakukannya penyidikan langsung ke Kejati untuk Pegi Setiawan ini. Namun jika kita pelajari, Sintia dan juga Saudara, sejauh ini pihak dari penyidik Polda Jawa Barat ini telah melakukan sejumlah pemeriksaan terhadap para saksi bahkan kepada yang bersangkutan yakni tersangka Pegi Setiawan. Beberapa ataupun sejumlah pemeriksaan tambahan ini juga dilakukan turut untuk memastikan dan juga menambahkan informasi baru sehingga ini juga merupakan salah satu upaya dari pihak penyidik Polda Jabar untuk tidak adanya salah duga atau lebih berhati-hati itu juga yang disampaikan oleh pihak dari Kepolisian Sintia dan juga Saudara. Dan selain itu juga memang hal ini disampaikan juga langsung oleh Kadip Humas Mabespori Irjen Sandinugroho di mana disebutkan bahwa per Kamis ini sebetulnya berkas gelar perkara Pegi Setiawan ini sudah dapat dilimpahkan langsung ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat karena memang pihak kepolisian ini telah memeriksa kelengkapan dari berkas tersebut sehingga memang pihaknya juga menyebut bahwa penyidik dari Polda Jabar ini telah bekerja dan melaksanakan kegiatan penyidikan secara proporsional kemudian juga secara prosedural sehingga pada Kamis tadi siang begitu Sintia dan juga Saudara Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ini telah menerima berkas gelar perkara ini langsung dari pihak penyidik yang kemudian nantinya ini akan dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas gelar perkara tersebut Sintia. Baik, terima kasih atas laporan Anda Ninda Destiani, Jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih atas laporan Anda